Sidang kasus dana fiktif Desa Olak Besar Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari atas terdakwa Muhammad Atik, mantan Kades Olak Besar, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 6 tahun 6 bulan kurungan penjara. Muhammad Atik, mantan Kades Olak Besar, Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi, 26 Juli 2022. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa menuntut Muhammad Atik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan kurungan penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah, subsidir selama 3 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar 150 juta rupiah, subsidir pidana kurungan penjara selama 3 tahun. Sebagai mana dalam dakwaan primer Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai mana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara tersebut berawal ketika BUMDES Napujaya, desa olak besar, menerima penyertaan modal 262 juta rupiah. Akan tetapi Muhammad Atik digunakan untuk kepentingan pribadi yakni usaha pengiriman atau deo buah sawit dengan menyetor keuntungan rutin tiap bulan. Hasil audit inspektorat daerah menyebutkan, penggunaan uang BUMDES Napujaya tidak sesuai peruntukannya sehingga merugikan keuangan negara sekitar 150 juta rupiah.